Akibat longsor di Dutun Haliren, Desa Alas Selatan, Kecamatan Koba 5 Timur, Kabupaten Malaka, satu rumah warga runtuh dan satu unit rumah lainnya terancam amuruk. Tanah longsor dipicu hujan terbatas dengan intensitas tinggi satu minggu terakhir ini. Nama dari pemilik rumah yang runtuh yakni Melkior, lau, mengisahkan pertama timbulnya tanda-tanda tanah longsor terasa saat rumahnya mulai bergerak pada minggu pagi pada 2 Juli 2023. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Pus Kupang. Ada Nofri Laka yang akan melaporkannya. Silakan Rekan Nofri. Baik Rekan Firda, benar bahwa satu unit rumah warga di perbatasan Melaka Timor Leste runtuh atau rubuh akibat diterjang hujan dengan intensitas tinggi. Ini satu rumahnya lagi terancam runtuh atas nama Yasinta Hoar, istri dari Hilarius Iku. Jadi rumah yang rubuh itu miliknya Melkior lau. Jadi ia merasa bahwa di Jumat story di hari Minggu, tanggal 2 pagi, ia merasa bahwa rumahnya bergerak atau tanah itu bergerak sehingga rumahnya bergerak, ikut bergerak. Jadi secara spontan ia bersama 2 anak dan istrinya bergegas keluar dari rumah miliknya. Kemudian ia secara spontan pindahkan barang-barang dari dalam rumahnya itu. Kemudian pada minggu sore tepat di jam 6.00 Wita, rumah milik Melkior ini rubuh atau runtuh akibat longsor. Kemudian hal senada diceritakan oleh Ibu Yasinta kepada Poskubang, mengatakan bahwa rumah miliknya adalah rumah permanen, dan juga karena merasa ketakutan ia bersama suami dan anaknya juga ikut pindah atau mengungsi ke rumah yang berdekatan di wilayah itu. Ia mengaku bahwa sejak dibangunnya rumah tersebut baru terjadi longsor pertama kali di wilayah itu. Jadi hal ini disampaikan oleh Yasinta Hoar, dan kemudian ia meminta untuk pemerintah desa, pemerintah kecamatan juga bersama pemerintah kabupaten supaya memperhatikannya. Ia mengaku bahwa sejauh ini kepala desa atas nama Gregorius Hale di desa ala selatan bersama Ibu Camat Koba Lima Timur atas nama Gaudensius Gaudensia Nahak sudah memantau atau sudah melihat ke rumahnya itu. Kemudian secara terpisah, Pos Kupang juga sudah menghubungi PLT Bencana di Kabupaten Melaka atas nama Rokus Gonsafel Seran. Ia mengatakan bahwa dengan peristiwa ini, ia sudah mendapatkan informasi secara tertulis maupun secara lisan dari Kepala Desa maupun Camat Koba Lima Timur. Sehingga dengan mendengar informasi tersebut, ia langsung menurunkan tim untuk mendata kerusakan yang menimpa keluarga dari Melkiorlau bersama Yasinta Hoar tersebut. Jadi, untuk sementara laporannya demikian, Firda. Ya, baik. Terima kasih, Rekan Nofri Laka dari Pos Kupang Atas Laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!